Intro Jumpa lagi di channel berita negra Paling tidak akan membahas sebuah stadion klub 31 Yang memiliki rumput yang bagus Nah, yang pertama ada stadion mandala Jayapura Sebuah stadion multifungsi introtaknik Jayapura, Papua Stadion ini digunakan untuk menggelar pertandingan-pertandingan sepak bola Dan merupakan markas klub dari posisi Pra Jayapura Stadion ini berkapasitas Rp30.000 Dan saat ini sedang melakukan renovasi hingga kapasitasnya akan menjadi Rp50.000 Dan merupakan salah satu stadion yang berstandar AFC Kualitas lampu stadion ini seharga Rp7.8 miliar Nah, selanjutnya ada Stadion Iwayandipta Belas-belas stadion yang terletak di Gianyar, Bali, Indonesia Kapasitasnya Rp25.000 penonton Stadion ini pertama kali digunakan tahun 2014 Saat Bali United mengaku membeli saham dari Pusam Mania Borneo Sejak 2015, stadion ini dipakai oleh Bali United FC Dan pada saat nanti stadion ini akan digunakan Bali dalam menggelar laga kualifikasi Liga Champion Asia Melawan klub dari Singapura yaitu Tampinas Rover MC Kualitas stadion ini rumpunya cukup bagus untuk standar klub-klub di Liga Indonesia Liga 1 Dan selanjutnya ada Stadion Kelora Bandung Lautan Api Ada sebuah stadion olahraga yang berada di Desa Rancang Lumpang Kecamatan Gedebege, Kota Bandung, Jawa Baru Stadion ini berada di antara ruas jalan tol Purwakarta Bandung-Celengi Stadion ini dibuat pintu tol khusus di kilometer 1469 Ruas tol Purwakarta Bandung-Celengi Dan ruas jalanan stasiun Ketapi Cemekar Stadion ini berkapasitas 50.000 penonton Dan bisa menjadi 72.000 tanpa kursi Stadion ini menggunakan rumput yang sangat bagus Yaitu rumput Zosia Mantrela Linmer Stadion ini dibangun audiosmikan oleh wali kota Bandung sebelumnya yaitu Dada Rosada Stadion ini berada tepat di cekungan Danau Purwakarta Bandung Yang tanahnya mudah ambas dan dibangun setinggi 5 meter dari permukaan tanah Nah selanjutnya ada Stadion Kelorak Bangkalan Ada sebuah stadion sempat bola di Bangkalan Indonesia Yang terletak di Madura, Jawa Timur Dibuka 2012 dan menggunakan rumput Zosia Japonica Kurang lebih berkapasitas 15.000 penonton Memakai stadion ini adalah Persepa Madura Perseba Bangkalan dan Madura FC Pembangunan stadion ini juga dimaksud untuk mendukung tawaran dari kota Surabaya pada 2019 Rumput stadion ini juga sangat bagus untuk kualitas klub Liga Super Atau di Liga Indonesia Liga 1 yang sebelumnya bernama Liga Super Nah ini adalah klub-klub Indonesia yang mempunyai stadion dengan rumput yang sangat bagus Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe channel ini Dan juga like Dan juga komentar, bagi dan sebagainya Agar channel ini bisa bertahan tengah-tengah channel yang lainnya Dan ialah kondisi dari landscape Menggunakan drone Yaitu di kota Bangkalan Nah hanya ini saja